Halo Sobat Bakuhantam, di video kali ini, Bang Ali bakalan membahas kelanjutan video sebelumnya, yaitu Mangakrow 02 episode 09. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Scene diawali, terlihat Kuga yang sedang pingsan di sebuah ruangan. Entah apa yang terjadi kepada Kuga, yang jelas Kuga sedang pingsan dengan luka cukup parah. Saat Kuga pingsan, terdengar ada suara ribut-ribut. Yang ternyata suara ribut-ribut itu berasal dari Genji dan Chuta yang sedang merebutkan jomet, jomet itu adalah sebuah makanan ya guys. Kuga yang masih kebingungan akan situasinya, ia menanyakan apa yang sudah terjadi padanya. Genji yang melihat Kuga baru tersadar, ia pun menawarkan sebuah makanan kepada Kuga. Genji pun menjelaskan situasinya, bahwa Kuga sedang berada di rumahnya Chuta. Genji dan Chuta menemukan Kuga di toilet umum deket taman, karena Genji dan Chuta melihat Kuga pingsan, jadi Genji dan Chuta pun berinisiatif membawa Kuga ke rumah Chuta. Namun Genji dan Chuta pun malah kembali memperebutkan jomet. Genji pun yang sedang memperhatikan Kuga, ia pun menanyakan kepada Kuga, sebenarnya siapa sih Kuga ini. Soalnya di episode sebelumnya, Kuga datang-datang langsung menang tang duel Genji, dan sekarang saat Genji bertemu lagi dengan Kuga, ia malah melihat kondisi Kuga yang cukup babak belur. Genji pun menanyakan kepada Kuga, apa yang sudah terjadi padanya. Kuga yang masih merasa malu kepada Genji, atas kekalahan sebelumnya, ia pun dengan malu-malu menggertak Genji, bahwa di duel selanjutnya ia tak akan kalah darinya, karena Kuga sudah tahu gaya bertarung Genji. Namun Genji meminta Kuga, untuk tak membahas permasalahan yang sudah lewat. Kuga yang masih gengsi kepada Genji, ia malah saling menatap. Chuta pun menengahi perdebatan mereka, lalu Genji dan Chuta menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kuga, sehingga Kuga babak belur seperti itu. Kuga pun menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. Ternyata Kuga ini telah ditipu oleh Ebisuka, Ebisuka ini adalah senior Kuga, di SMA Kawada, yang di episode sebelumnya, Ebisuka ini mengajak Kuga, untuk pergi ke SMA Takiya, untuk menangtang si manusia super kuat, yaitu Mitsu. Namun Kuga malah diajak ke taman, dan ia pun dikeroyok oleh sekolah Nanamori dan Takiya, beserta siswa Kawada yang sudah menghianatinya. Chuta pun kaget, mendengar cerita dari Kuga, bahwa SMA Nanamori dan Takiya, beserta Kawada bekerja sama, hanya untuk ngeroyok Kuga. Kuga pun menjelaskan situasi yang mungkin akan terjadi ke depannya. Sekolah Nanamori, sebelumnya tak terlalu memiliki pengaruh besar di Toa Rusi, namun semenjak Takamura berada di SMA Nanamori, perlahan-lahan Nanamori mulai bergerak kembali. Belum kecurigaan Kuga kepada Ebisuka dan siswa dari sekolahnya, karena SMA Kawada, memiliki banyak petarung yang cukup tangguh, yang tak bisa diremehkan. Ditambah orang super kuat dari SMA Takiya, yaitu si Monster Mitsu. Kuga meyakini, bahwa mereka sedang menjalankan aliansi. Chuta pun kaget, mendengar kabar bahwa tiga sekolah yang cukup merepotkan, sekarang menjalin aliansi. Namun Genji seolah tak peduli akan situasi sekarang, karena menurut Genji, aliansi Nanamori bukan urusan Genji. Kemudian Kuga pun menjelaskan, bahwa dibentuknya aliansi Nanamori, bertujuan untuk menghancurkan Suzuran. Chuta dan Genji pun kaget, bahwa aliansi Nanamori, dibentuk hanya untuk menghancurkan sekolah mereka. Haripun semakin larut malam, Kuga dan Genji akhirnya memutuskan menginap di rumah Chuta. Kuga yang masih belum bisa tidur, ia terbayang kembali, pada saat ia dikroyok oleh aliansi Nanamori. Kuga masih tak percaya, bahwasannya, walaupun ia tak pernah akur dengan Ebisuka senior di sekolahnya, tapi ia tak pernah menyangka, kalau ia akan diperlakukan seperti itu, dengan cara dihianati oleh seniornya sendiri. Saat Kuga membayangkan rasa kekecewaannya, ternyata Genji sedang memperhatikan Kuga di sampingnya. Genji pun meminta Kuga agar tetap tenang, dan segeralah tidur. Namun Kuga menjelaskan kepada Genji, akan rasa frustasinya karena telah dihianati oleh senior di sekolahnya sendiri. Genji pun menjelaskan, bahwa saat ini yang sedang frustasi bukanlah dirinya sendiri, Genji pun mengalami hal yang sama. Karena Genji yang tak pernah bisa mengalahkan Rindaman, membuat Genji frustasi, bahkan saat ia bermimpi pun, Rindaman selalu datang ke dalam mimpinya dan tak pernah bisa mengalahkannya. Namun, terlihat Kuga masih saja ngedumel dengan apa yang sudah terjadi padanya. Sedangkan Genji, merasa ia mulai bisa memahami, apa yang sedang dirasakan oleh Kuga. Keesokan harinya, setelah Kuga berpamitan dari rumah Chuta, ternyata Kuga menyadari, bahwa Chuta dan Genji masih saja kepo kepadanya. Genji pun menjelaskan tujuannya, walaupun Genji belum lama mengenal Kuga, tapi Genji yakin kalau Kuga akan membalas dendam kepada aliansi Nanamori. Karena tujuan Kuga dan Genji sama, maka Genji menyarankan untuk bekerja sama saja. Kuga yang mulai memahami karakter Genji, yang gak suka penolakan, akhirnya ia pun pasrah akan ajakan dari Genji. Kuga pun berencana untuk pergi ke sekolah, sekalian mengambil motor kesayangannya. Sesampainya di depan SMA Kawada, ternyata Kuga sudah ditunggu oleh juniornya, yang ingin menyampaikan berita penting. Dia pun diberitahu oleh juniornya, bahwa SMA, Nanamori dan Takia beserta sekolah mereka, sudah menjalin aliansi. Kuga yang tak merasa kaget akan berita itu, karena Kuga adalah orang pertama yang mau disingkirkan oleh aliansi mereka. Junior Kuga yang tak tahu kalau Kuga abis dihianati Ebisuka, seniornya, ia pun bercerita, bahwa seluruh petinggi dari sekolah masing-masing aliansi, akan mengadakan sebuah rapat. Namun tak berselang lama, Genji yang tiba-tiba berada di samping mereka, Genji pun menanyakan lokasi di mana aliansi Nanamori akan mengadakan rapat. Junior Kuga, yang belum tahu Genji adalah suksesor Suzuran, ia pun menanyakan siapa dia. Genji pun menjawab, bahwa ia adalah teman Kuga. Ini adalah titik awal pertemanan mereka gengs. Genji pun kembali bertanya, di mana lokasi pertemuan yang akan diadakan itu. Walaupun si junior Kuga ini sempat ragu kepada Genji, akhirnya ia memberitahu, bahwa pertemuan itu akan diadakan di SMA Takia Komersil. Sin pun beralih, terlihat banyak sekali, orang-orang yang sedang berkumpul, tepatnya di sebuah ruangan olahraga, sekolah Takia. Ternyata di luar ruangan, Kuga dan yang lain sedang mengintip keadaan di dalam. Chuta, yang melihat banyak sekali orang di ruang olahraga, Chuta merasa tak mungkin bisa mengalahkan mereka semua secara langsung, Chuta butuh rencana agar bisa mengalahkan mereka. Tak berselang lama, junior Kuga pun datang, dan memberitahu, di mana tempat para petinggi aliansi sedang mengadakan rapat. Ternyata lokasinya ada di lantai 2, tepatnya di kelas 3B. Setelah Kuga dan yang lainnya mengatur strategi, mereka pun bergegas untuk berparti. Anjay, kelas bos. Oke, mungkin cukup segitu dulu dari Bang Ali. Mohon ditunggu gengs, kelanjutannya. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa gengs, like, komen, dan subscribe-nya, agar Bang Ali makin semangat upload-nya. Sampai jumpa, dan salam baku hantam.